Timnas Putri Indonesia berhasil menang 5-0 atas Kamboja dalam matchday ketiga babak penyisian grup A Piala AFF U19 Wanita 2023. Hasil tersebut mengantarkan skuad Garuda ke babak semifinal. Laga Timnas Putri U19 Indonesia versus Kamboja berlangsung di Stadion Glorajri Wijaya Jakabarin, Palembang pada Minggu 9 Juli malam. Kemenangan Timnas Putri U19 Indonesia hadir berkat Claudia Sonneman menit 32, Marcella Awi menit 48, Ayunda Anggreni menit 58, dan Sheva Imut menit 60 dan 94. Ini menjadi kali ketiga Timnas Putri Indonesia mendulang kemenangan dalam pertandingan fase grup A Piala AFF U19. Sebelumnya Timnas Putri Indonesia memenangi pertandingan melawan Timur Leste dengan skor telak 7-0 dan Laos 4-1. Torehan tiga kemenangan itu membuat Timnas Putri Indonesia keluar sebagai juara grup A Piala AFF Wanita dengan koleksi 9 poin. Hasil apik ini membuat Timnas Putri Indonesia menggenggam tiket ke babak semifinal. Selanjutnya babak semifinal Piala AFF U19 Wanita U2023 dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli mendatang. Mengenai lawan Indonesia setidaknya ada lima tim kemungkinan besar finish sebagai peringkat kedua terbaik. Kelima tim itu adalah Vietnam, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Hal itu tak lepas dari grup B dan grup C yang belum memainkan laga panggungkas mereka. Jadi peringkat kedua terbaik memungkinkan baru bisa diketahui ketika grup B dan grup C memainkan laga terakhir mereka.